Pak Agus Riono, Bapak Puspo, dan juga Mbak Agata. Untuk saat ini peserta masih meningkat, Pak. Sekarang angkanya ada di 200. Kita akan mulai sesuai dengan jam saja ya, Pak, menunggu para mahasiswa join di webinar pada siang hari ini. Ini kita nggak bisa lihat mahasiswa ya, Mbak? Untuk terbatas, Pak, kalau saya bisa melihat, ini angkanya sekarang di 230 naik terus, Pak. Oh, iya. Iya, apakah ada angka tertentu untuk memulai webinar ini atau mau dimulai sesuai jam saja, Pak, Pak? Sekarang masih naik, sudah naik ke 250. Naik dengan cepat, Pak. Sekarang sudah menyentuh 300. Iya, kita tunggu ini aja. Baik. Mungkin berapa? 5 menit barangkali ya, Pak. 5 menit. Baik, boleh. Sambil menunggu mahasiswa juga presensi ya, Bapak. Betul, Mbak. Baik. Kita sampai 14.40 ya, Pak Beswo. Betul, Pak Agus. 14.40. 14.40. 14.40. 14.40. 15.40. 14.40. 16.40. Terima kasih. Cukup. Nanti saya padatkan. So far, belum tuntas, 3500 kata. Oh, 3500. Kalau di kompas untuk opini sudah 45 kali. Empat kali opini. Sekitar mereka sekitar 800-900. Malah dulu 600. Sekarang sudah lebih luas. Mungkin karena sebagian berita sudah tertampung di online, jadi tidak perlu diangkat di sana. Artikel lebih diluaskan. Yang bagus. Tetapi katanya yang edisi cetak itu lenganannya lebih generasi tua, Pak. Mungkin juga. Yang cetak. Tapi yang artikel saya tentang Ukraine itu, yang akses online tinggi. Keterbacaannya itu berapa, Pak? Ya. Saya mulai ngopi dulu, biar segera. Silahkan. Mungkin bisa, Mbak Yurisa, Pak Puspo. Kadang-kadang sudah ya. 400. Selamat siang, Bapak. Saya izin menginformasikan, sedikit informasi kepada mahasiswa ya, Bapak Ibu. Eh, maaf, Bapak. Selamat siang untuk mahasiswa. Mohon untuk melakukan presensi pada LMS Pudel yang masing-masing. Lalu, saat berjalannya acara ini, sehubungan dengan hal ini adalah webinar, nanti mohon untuk meletakkan pertanyaan pada kolom Q&A. Mohon untuk tidak meletakkan di kolom chat, karena khawatir akan tertimpa dengan informasi yang akan saya sampaikan saat berjalannya acara webinar pada hari ini. Baik, untuk saat ini, Bapak Hasan, Bapak Agus, dan Bapak Puspo, partisipan yang sudah bergabung dengan kita, sudah mencapai angka 500, Pak, 530, bisa dimulai untuk waktu... Ma Yurisa, untuk tanya-jawab nanti mungkin bisa langsung saja ya? Bukan di Q&A. Bisa nggak? Karena ini webinar, Pak, terbatas, Pak, jadi hanya bisa melalui kolom Q&A. Oh, di Q&A? Iya, baik. Seperti itu, Pak. Karena webinar. Ya, nanti saya akan stand by, Pak, di sini, Pak. Sampai selesai acara. Baik. Untuk waktu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, Pak, mungkin waktunya bisa saya kembalikan ke Pak Agus atau Pak Puspo untuk memulai kegiatan guest lecture pada siang hari ini. Terima kasih. Baik. yang saya hormati Bapak Dr. Hasan Wirayuda, yang saya hormati Bapak Puspo Kuncoro, selaku koordinator mata kuliah Civilization of Pluralism, bersama dengan para FM lainnya yang bergabung dalam acara guest lecture siang hari ini, serta para mahasiswa yang saya banggakan. Selamat siang, dan berbahagia sekali siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara guest lecture dengan pembicara utama pada siang hari ini, Bapak Dr. Hasan Wirayuda. Dan tentunya guest lecture siang hari ini sangat menarik, khususnya bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Civilization of Pluralism. Sebelum lanjut, mungkin sedikit saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Riono. Kebetulan saya bergabung di Pusat Studi Kebangsaan Indonesia, dan juga bersama Pak Puspo mengajar mata kuliah Civilization of Pluralism untuk beberapa kelas. Dan siang hari ini tema dari guest lecture kita atau kuliah umum kita adalah Konsensus Fundamental Pendiri Bangsa tentang Fondasi Negara Bangsa atau Nation State Indonesia. Hal ini sangat menarik, kita akan menemok sejarah kita di masa lalu dan juga relevansinya dengan keadaan saat ini. Dan sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Hasan Wirayuda untuk menyampaikan paparan, izin sedikit saya akan memperkenalkan siapa Bapak Hasan Wirayuda, dan tentunya sebagian besar para mahasiswa sudah tahu, meskipun ketika beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, mungkin para mahasiswa sedang berusia 5 tahun, atau ada yang belum lahir, Pak. Oleh sebab itu, sedikit akan saya ulang CV beliau yang singkat. Bapak Dr. Hasan Wirayuda pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2001-2009, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada periode tahun 2010-2014. Sebagai diplomat, Dr. Wirayuda menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir tahun 1997-1998, dan Duta Besar atau Wakil Tetap Republik Indonesia untuk BBB dan organisasi internasional lainnya di Genewa, Swiss, 1998-2000. Nah, pendidikan beliau sangat beragam, singkat saja mungkin perlu saya sampaikan. Beliau S1 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian pernah belajar di Oxford University Program on Diplomacy, kemudian Fletcher School of Law and Diplomacy, kemudian, nah ini dia yang tentunya tidak bisa kita lupakan, beliau juga belajar di Harvard University Law School, dan yang tidak kalah pentingnya beliau mendapatkan PhD atau gelar Doktor of Juridical Science di University of Virginia. Namun ada satu catatan sedikit yang perlu saya share kepada para mahasiswa khususnya, bahwa Bapak Dr. Hasan Bilayuda ini putra seorang kepala sekolah dasar di Tangerang, tidak jauh dari PhD tentunya, dan ada satu pesan dari ayah atau orang tua Bapak Dr. Hasan, agar beliau mengejar ilmu pengetahuan, tidak untuk jabatan, tetapi pengetahuan itu dikejar untuk kontribusi beliau kepada bangsa, negara, dan masyarakatnya. Ini yang pernah beliau sampaikan kepada saya, dan tentunya nanti Pak Hasan akan bisa menambahkan banyak hal, dan saya pernah juga dengar cerita beliau ketika SD SMP ke sekolah naik sepeda, dan ini tentunya berbeda dengan putra putri saat ini yang kuliah di Universitas Prasetya Mulya. Baiklah, demikian perkenalan kami dengan Pak Hasan. Tadi sudah saya sebut mengenai temanya, dan sekarang Pak Hasan menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebangsaan Indonesia, Universitas Prasetya Mulya. Saya persilakan Pak Hasan untuk menyampaikan paparan dengan alokasi waktu 45 menit. Saya persilakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Agus atas introduction-nya. Pak Puspo dan para staf pengajar serta para mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih kepada Pak Agus, kaget-kaget atas telah memperkenalkan saya rata belakang sejarah kehidupan dan pendidikan saya. Dari awal saya menggarisbawahi bahwa kita di negara ini menganut sistem hubungan antara warga yang sangat egaliter. Kita tidak lagi menganut sistem feudalisme, tapi ada kesamaan hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam sistem yang egaliter, maka marriage system yang berjalan. Orang tidak dilihat karena latar belakang warga, tapi lebih pada merit atau prestasinya. Karena itu kalau dari sejarah kehidupan saya, anak seorang guru tinggal di kampung, dengan capaian saya bisa capaian pendidikan saya bisa menjadi menteri luar negeri. Saya juga tidak sendiri. Ada koleha saya, ayahnya tukang cukur, rambut, jadi menjadi menteri pertambangan dan energi. Ada koleha saya di kabinet yang anak nelayan miskin. dia juga menjadi menteri perlautan. Tidak kurang presiden kita. Lihat saja. Pak SBY adalah anak seorang pembantu letnan yang kehidupannya juga susah. Dan sekarang ini presiden Jokowi adalah dari keluarga yang sangat sederhana. tiga kali rumahnya di bantaran kali Solo. Itu juga pernah digusur. Ini yang kata lain, suatu hal yang membanggakan sistem egaliter kita yang dengan kompetisi bebas, kita boleh bermimpi atau menggapai mimpi kita untuk menjadi apapun. Sangat berbeda dengan di Filipina, di mana pemilik tanah besar, landlord, lah yang menjadi elit, yang berkuasa, menjadi presiden, digantikan oleh presiden yang lain dari kelompok yang sama. Kita tidak demikian. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh rekan saya, Duta Besar Agus Sirion. Topik yang saya akan bawakan seungguhnya merupakan topik yang besar, yaitu konsensus fundamental para pendiri bangsa tentang fondasi dari Nation State Indonesia. Kita bisa baca, banyak buku mengenai Pancasila dan Undang-Undang Nasar Part V, tetapi saya dan perlu anggap penting untuk kita menggali kembali sejarah proses pencarian dan peletakan fondasi negara kita. Untuk memahami, sebab tidak semua kita dapat memahami dari teks Pancasila atau membaca Undang-Undang Dasar 45 dan amandemen atau perubahannya tanpa menyelami sejarah proses perbincangannya, pembentukannya. Di sanalah sesungguhnya nilai-nilai semangat dan sejarah yang menyertai proses itu dapat memberikan kita pemahaman yang lebih baik dan dengan begitu juga menguatkan wawasan kebangsaan kita. Saya menganjurkan para mahasiswa untuk membaca dua buku saja. Pertama, Risalah BPU Salah Sidang BPUPK dan PPKI. Jadi, itu dokumen asli dari diskusi, perdebatan di badan yang bertugas menyiapkan atau merancang fondasi republik. Terutama, ideologi dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang kedua, buku yang ditulis oleh Dr. Benedict Anderson yang berjudul Some Aspects of Indonesian Politics Under the Japanese Occupations 1944-1945 yang diterbitkan oleh Equinox Publishing tahun 2009. di Indonesia pengetahuan saya sangat sedikit walaupun tidak ada buku yang menggambarkan masa dua tahun terakhir pendudukan Jepang. Dimana dalam proses ini, dalam masa ini, pemikiran-pemikiran kearah kemerdekaan Indonesia menguat baik di lingkungan pemerintahan Jepang sendiri maupun di Indonesia. untuk memahami proses persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh dua badan yang notabene dibentuk oleh pemerintah Jepang, yaitu badan persiapan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, BPUPK. Saya diingatkan oleh sejarawan kita, sekarang Dekan Fakultas Sasra Universitas Indonesia yang pernah memberikan diskusi kita di PSKI bahwa nama aslinya memang badan persiapan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, BPUPK. Maksudnya tidak ada nama Indonesia. Bahasa Jepangnya Dukurisu Zumbi Chiosakai. Mengapa? Karena memang dalam persiapan kemerdekaan Jepang juga ingin merahasiakan prosesnya. Dan bahkan kalau kita lihat kita baca risalah di BPUPK dan PPKI tidak dimaksudkan untuk konsumsi umum. proses yang konfidensial yang rahasia. Kita baru dapat memahami dengan baik mengapa BPUPK dan PPKI apabila kita memahami konteks perang dunia kedua khususnya perang di Asia Pasifik yang diluncurkan oleh Jepang. Tapi juga memahami bahwa sebelum Perang Dunia Kedua tatanan internasional atau international order yang berlaku sebelum itu yang didasarkan pada governance liga bangsa-bangsa terbukti tidak efektif dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sistem kolektif security yaitu bisa apabila satu negara anggota liga diserang atau mendapat agresi maka negara lainnya bersama-sama secara kolektif menghukum negara agresor. Ini tidak berlaku. Karena itu negara-negara yang berhasil memperkuat militernya dengan membentuk aksis antara Nazi Jerman fasisme Italia dan militaristik Jepang mengulai perang sejak Tegas IX dan berakhir Perang Dunia Kedua ini pada tahun 1945. Nah dari teater perang dunia ini yang besar memang di Eropa. Tapi tidak kalah sengit juga di Asia Pasifik. Karena di kawasan kita teater perang sangat luas mulai dari Tiongkok, Asia Tenggara, kemudian ke pulau-pulau di Asia Pasifik, bahkan pada tanggal 9 Desember 1941 Jepang juga menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Dan menjadikan macan tidur Amerika menerima shock dari serangan Jepang itu dan bertekad bulat bersama sekutunya untuk merangi Jepang. Jadi di teater perang wilayah ini kita saksikan setelah Pearl Harbor berhasil diserang oleh Jepang. Maka serangan balik counter offensive Amerika berturut-turut menjadikan Jepang menderita kekalahan mulai dengan defensive line Jepang di pulau Saipan dapat dikuasai Amerika dan melalui dua jalur utara dari Saipan menuju Filipina dan Okinawa Filipina dan Okinawa juga melalui jarur selatan dari Solomon ke Papua New Guinea ke Papua Indonesia ke Halmahera kemudian bahkan seperti Balikpapan dan juga Leite terus ke Barat menduduki Okinawa jadi kalau lihat tanggal-tanggalnya counter attack Amerika ini pada akhir 2014 itu sudah sangat dekat menuju daratan Jepang pulau besar Jepang dan karena itu mengantisipasi kekalahan Jepang dalam perang mereka sebut Asia Timur Raya Jepang Peranan Menteri Jepang dalam pidato di Parlemen Peranan Menteri Kaisho menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia apakah janji kemerdekaan ini merupakan satu refleksi dari sikap kebesaran hati Jepang generasi bukan karena sebetulnya Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia tanpa batas waktu kapan adalah karena Jepang ingin menghindari terjadinya dua peron perangan satu dari Pasifik kebarat sampai ke Filipina dan terus ke utara yang sangat dikhawatirkan adalah bahwa di Indonesia juga akan terjadi perlawanan terhadap Jepang karena itulah pada awal 1945 sebagai wujud dari pernyataan politik Peranan Menteri Kaisho pemerintahan militer Jepang membentuk BPU PK dan belakangan BPKI dalam perang Jepang terhadap wilayah Indonesia Jepang membagi dua dalam komando militernya satu bagian barat dari mulai Saigon terus ke Malaka Malaysia sekarang Singapura dan Sumatera Sarjawa dibawa komando militer Angkatan Darat sebaliknya dari Kalimantan Timur Sulawesi dan Maluku Papua dibawa komando Angkatan Laut melihat besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 70 juta pada waktu itu maka sejak awal perang Jepang masuk ke Pulau Jawa pada 8 Maret 1942 sehingga saya memulai pelatihan untuk kaum muda dan mahasiswa pelatihan militer dan pada keseluruhannya sekitar 600 ribu orang muda baik pemuda mahasiswa dan pemuda mendapat pelatihan militer diantaranya 62 batalion PETA pembela tanah air itu yang yang inti dan pelatihan pelatihan Heho dan semacam milisia atau sebagian hansip juga berukuran sekarang pelatihan itu dimaksudkan untuk menjaga home front keamanan dalam negeri tapi juga dimaksudkan untuk menjadi tenaga militer cadangan dalam hal Jepang memerlukan penguatan pasukannya di perang pasifik dan kenyatanya sedikit yang dikerahkan untuk bertempur melawan pasukan Amerika dan sekutunya di balik papan dan ada banyak korban juga jadi pertama pelatihan militer pelatihan militer ini menguatkan semangat nasionalisme kita tahu semangat nasionalisme mulai terbentuk sejak pergerakan nasional yang lahir di bawah Budil Tomo oleh mahasiswa kedokteran di Jakarta pada tahun 1908 dan yang sangat yang merupakan atau tidak penting dalam pembentukan nation atau semangat kebangsaan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang dimana mereka bersumpah untuk bertanah air satu berbangsa satu dan berbahasa persatuan Indonesia ini cita-cita ini Sumpah yang memerlukan satu generasi kemudian untuk diwujudkan menjadi nation Indonesia dan negara Indonesia proklamasi itu melahirkan dua hal satu pengesahan lahirnya bangsa Indonesia yang pada tahun 2008 masih merupakan cita-cita sumpah kemudian lahir melalui proklamasi juga negara Republik Indonesia jadi 1908 kita merupakan satu generasi generasi dalam ilmu politik itu 20 tahun satu generasi lagi kemudian diwujudkan cita-cita itu cita-cita kebangsaan itu dengan melalui proklamasi faktor lain yang mendorong pemerintah Jepang juga khawatir akan terjadi perlawanan terhadap militer Jepang adalah tidak kurang mereka yang menerima pelatihan militer bahkan dari elit militernya yaitu pembela tanah air itu melihat kegejaman kebengisan tentara Jepang mereka mulai memberontak dan berontakan itu dipimpin oleh komandon peta yang bermarkas di Blitar Supriyadi pada tanggal 15 Februari 1945 dan Supriyadi dan sejarah tercatat dihukum mati oleh Jepang tapi itu adalah tupan pertama yang juga mengkhawatirkan Jepang yang menurut bacaan saya juga ikut menegerakan proses transisi menuju kemerdekaan Indonesia yang menarik mengantisipasi berakhirnya Perang Dunia Kedua ada proses yang hampir bersamaan yang paralel karena pembentukan tatanan internasional atau international order pada tingkat nasional dan juga mengantisipasi akan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia melalui BPUBK dan PPKI dimulai proses persiapan cara pembentukan negara Indonesia merdeka baik dari segi ideologinya yang belakang kita kenal Pancasila dan undang-undang dasar 1945 jadi di dunia internasional Jerman itu menyerah pada sekutu pada tanggal 7 Mei 1945 sementara Jepang baru menyerah pada Amerika dan sekutunya tiga bulan kemudian tapi sudah take for granted bahwa Jepang pada akhirnya akan menyerah karena memang Amerika sudah mulai mengembangkan berhasil mengembangkan senjata atom nuklir weapons yang melihat kegigihan Jepang dan dikhawatirkan akan terjadi korban di pihak Amerika yang lebih besar maka dijatuhkanlah di Hiroshima dan Nagasaki bom atom yang pertama dan memudahkan yang terakhir dijatuhkan di dunia karena itu pada waktu yang bersamaan tadi antara Maret sampai Juni di tingkat diadakan UN Conference on International Organization UN CIO yang dihadiri oleh 51 negara dan mereka juga membahas satu yang pertama maksud saya Piagam Jakarta sebagai konstitusi dunia dan merancang pembentukan PBB sebagai lembaga yang mengelola global governance ini mirip Indonesia kita menyiapkan aturan main berupa ideologi dan dasar negara karena membentuk negara Republik Indonesia sebagai pengelola tatanan nasional national order yang kurang disadari tidak banyak dicatat dalam sejarah Indonesia bahwa dua proses ini menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda tentang hak bangsa untuk merdeka di sidang UN-CIO di San Francisco mereka membicarakan prinsip hak penentukan nasib sendiri saya ulangi prinsip penentukan nasib sendiri prinsip penentukan yang kemudian dimuat dalam pasal 1 ayat 2 Piagam PBB tapi prinsip itu tidak dijelaskan apakah itu merupakan hak penentukan nasib sendiri dan kedua penentuan nasib sendiri itu berujung pada apa mereka menyepakati bahwa prinsip self-determination hanya akan berujung pada self-rule atau autonomy jadi kemerdekaan sebagai perwujudan dari self-determination tidak dihitung oleh mereka karena maksimum otonomi Aceh Papua dan semua profesi Indonesia menikmati otonomi bahkan sampai tingkat daerah pada waktu itu negara jajahan hanya boleh menikmati otonomi self-rule sementara di Indonesia dengan sangat lantang para pendiri republik kita memandangkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan jadi ada benturan konsepsi yang sangat besar yang menjadikan perjuangan kita juga tidak mudah apalagi dengan Belanda yang mengekor pada sekutu mulai September ingin kembali menguasai bekas jajahannya di Indonesia pada waktu itu sudah eksis sudah terdapat satu negara Indonesia Merdeka yang telah memenuhi persyaratan adanya wilayah adanya penduduk dan adanya pemerintahan karena itu perjuangan diplomasi kita yang sangat mudah karena yang kita lawan bukan hanya Belanda tapi sisi politik dan hukum internasional yang tidak mengakui hak kita atau hak bangsa terjajah untuk merdeka dari 51 negara anggota serta konferensi di San Francisco memang ada variasi sikap Amerika dan Australia yang lebih lugas ingin memberikan bangsa terjajah hak untuk merdeka Inggris lebih bersedia mengakui secara de facto tapi sebagian besar negara Eropa yang karena mereka memiliki jajahan dan jajahan itu pasti mereka perlukan untuk mereka peras menjadi sumber daya dan dana bagi rehabilitasi dan rekonstruksi negara-negara mereka dari porak-poranda Perang Dunia Kedua maaf 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 ada 63 orang anggota BPUPK diantaranya 4 mewakili keturunan Tionghoa yaitu Witiang Witiang Chui Wichong Ho Lim Kun Hian Tang N Eng Hwa dan satu turunan Arab A Baswedan Bapaknya Gubernur Anies Baswedan jadi cukup pajemuk komposisinya pada sidang sidang dua kali sidang 28 Mei 1 Juni 1945 kemudian sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945 mereka membicarakan tentang fondasi Republik ini khususnya ideologi dan dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diskusi mereka sangat mendalam banyak dari 60 lebih anggota BPUKM yang tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan intelektual yang mumpuni termasuk mereka yang memproleg kelar doktor di Belanda khas khas pembicaraan dan khas kesepakatan di tingkat BPUPK itu tidak final karena dia hanya berupa rekomendasi yang akan diputuskan dan disahkan oleh PPKI PPKI ini dibentuk sebelum proklamasi 17 Agustus yang terdiri dari 22 anggota dan diketahui oleh Insinyur Soekarno berbeda dengan BPUPK maka PPKI ini komposisi keanggotaannya mewakili daerah-daerah dari seluruh Indonesia juga golongan termasuk golongan di sini dulu diklasifikasikan sebagai golongan Islam dan kebangsaan atau nasionalis tapi juga masyarakat Keturun Tionghoa terwakili atau diwakili oleh Dr. Andesia Chuan Bing dalam PPKI ini dan berbeda dengan BPUPK PPKI ini pada sidang tanggal 18 jadi satu hari setelah proklamasi sampai dengan 22 Agustus mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dimana di dalamnya dimuat penegasan tentang hak merdeka kemudian lima tujuan mengapa NKRI dibentuk yang ketiga pengesahan dasar falsafah negara Pancasila dan yang kelima mandat konstitusi yang mengajibkan Indonesia untuk ikut serta dalam pemelihara keterlibatan dunia berdasarkan pemberdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial lima inilah yang menurut saya merupakan tujuan-tujuan negara atau aspiration goals yang menjadi dasar mengapa negara ini jadi alasan mengapa negara ini didirikan lima tujuan ini adalah mandat konstitusi yang mewajibkan semua penyelenggaran negara untuk mewujudkannya karena itu saya sudah lama berpendapat di lingkungan kementerian luar negeri dulu Departemen Luar Negeri para senior saya hanya menafsirkan mandat kementerian luar negeri hanya pada ikut serta memelihara keterlibatan dunia tidak karena lima tujuan negara ini dimandatkan kepada semua penyelenggaran negara dan memang ada kaitannya juga dengan fungsi-fungsi atau misi kementerian luar negeri sebagai contoh dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus itu juga dipilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dan kemudian dua hari kemudian setelah proklamasi membentuk pemerintahan yang terdiri dari 19 kementerian ada 13 kementerian dengan portfolio dan enam menteri yang non portfolio jadi dengan putusan PPKI maka tiga persyaratan negara sudah terpenuhi persyaratan terbentuknya negara sudah terpenuhi yaitu adanya penduduk 70 juta lebih wilayah yaitu bekas Hindia Belanda dan yang terakhir adanya pemerintahan yang belum dari empat persyaratan negara adalah pengakuan masyarakat internasional ini yang dilakukan melalui perjuangan diplomasi dan sangat tidak mudah melalui jalan yang berliku dan terjauh antara periode 1945 sampai dengan tahun 1950 yang berujung pada pengakuan terhadap kemerdekaan dan diterimanya Indonesia menjadi anggota PBB yang kelima puluh pada September 1950 1950 1950 Perjuangan diplomasi itu juga sulit karena adanya benturan konsepsi tentang hak bangsa terjajah untuk merdeka saya menilai pemikiran dan konsensus para pendiri bangsa tentang hak bangsa terjajah untuk merdeka ini merupakan hasil pemikiran yang sangat mendalam jauh dimuka mendahului zamannya dan karena itu menurut saya sangat jenis sangat jenis mengapa saya katakan demikian karena masyarakat dunia baru mengakui hak bangsa terjajah untuk merdeka 31 tahun kemudian yaitu pada tahun 1976 ketika dunia mengesahkan covenant on civil economic social and cultural rights pada pasal satu masing-masing kewanganan itu dirumuskan bahwa all people shall have the right to self-determinations by virtue of that right they shall freely pursue their political economic and social system 31 tahun setelah para pendiri bangsa ini dengan gagah perkasa mengatakan whereas independence is the inalienable rights of people therefore subjugations or colonialism must be abolished because it is an front to against of humanity and justice dari urayan ini dapat kita renungkan mungkin para masjid dapat mempertanyakan atau mengadakan kajian singkat secara kritis tentang naskah proklamasi pertanyaannya berkaitan dengan kalimat pertama apakah kemerdekaan itu dapat dinyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan pertanyaannya apa kemerdekaan dapat dinyatakan ya atau tidak alasannya yang kedua mengupload pada mohon maaf suara hilang mungkin tergeser yang kalimat kedua naskah proklamasi menggunakan kata bukan kata serah terima kekuasaan tapi pemindahan kekuasaan sambil saya cari halaman bagian akhir kuliah umum ini saya ingin sampaikan sesuai dengan judul saya akan mengurai beberapa konsensus fundamental tentang negara bangsa atau nation state Indonesia pertama konsensus tentang ideologi dan dasar negara yang secara panjang dibahas di sidang-sidang BPUPK di bawah di bawah mata acara atau agenda dasar negara yang disidangkan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni perdebatan di sidang BPUPK agak rancu kesan saya karena para pembicara tidak cukup tegas membedakan antara ideologi dan dasar negara yang konsisten dengan agenda yang oleh ketua dokter wajiman diminta untuk dibahas adalah dasar negara dalam artian ideologi negara tapi kita lihat kita baca pendapat Profesor Yamin pendapat Profesor Supomo dan padak lainnya yang mencampur adukan keduanya yang agak konsisten dengan agenda hari-hari itu adalah membicarakan ideologi negara adalah Ki Bagus Hadik Kusumo dan Insinyur Soekarno Ki Bagus Hadik Kusumo itu adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah yang agak tidak tertib menurut saya dalam artian substansinya adalah Profesor Yamin dan tidak kurang juga Profesor Supomo sebagai beberapa contoh jadi kalau kita lihat lagi ke belakang luar biasa para pendiri Republik ini bahkan berpikir tentang ideologi negara karena menyebutnya sebagai Welton Shaw atau Philosophis Ground Slah di atas mana kita mendirikan atau mereka mendirikan negara Indonesia itu yang merupakan landasan ideal atau gagasan agung tentang kehidupan berbangsa dan bernegara pertanyaannya apakah ideologi negara itu perlu karena menyebut dengan agak panjang lebar dalam pidato 1 Juni bahwa ideologi negara itu perlu dan beliau mengambil contoh negara Saudi Arabia yang mendasarkan Islam sebagai ideologi negara kemudian Hitler Jerman dan Uni Soviet pada masa Stalin dan Tiongkok pada ketokohan Dr. Sun Yat Sen dari beberapa contoh yang beliau sebut Bung Karno sangat mengagumi pemikiran Sun Yat Sen yaitu San Min Cui tiga prinsip rakyat atau kerakyatan yaitu nasionalisme demokrasi dan sosialisme dan Bung Karno mengatakan bersumpah bahwa sampai dia masuk keliang kubur dia sangat berterima kasih pada pemikiran-pemikiran Dr. Sun Yat Sen sebenarnya dalam perdebatan kaitan dengan ini sebelumnya sudah ada pendapat diantara anggota yang mempertanyakan apa ideologi negara itu perlu juga dalam konteks kewarganegaraan atau kebangsaan ada yang mempertanyakan apakah kebangsaan Indonesia itu perlu dari beberapa anggota yang mewakil di masyarakat Tionghoa mereka pada awalnya menolak warganegaraan karena mereka seperti di nilai oleh Bung Karno lebih kepada mendasarkan pada kosmopolitanisme bukan warganegaraan tapi setelah penjelasan dari tentang pemikiran Sun Yat En San Min Chui itu tidak kurang yang memberikan tanggapan tepuk tangan yang ngegap gempita itu dari para tokoh anggota tokoh dari mewakili masyarakat Tionghoa jadi luar biasa pembentukan kebersamaan dan konsensus dalam perdebatan yang menurut saya sangat demokratis pada waktu itu kesepakatan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di balik ideologi dan dasar negara itu tidak banyak sebagai perbandingan negara di dunia yang memiliki jadi saya mengalami dalam sejarah karir saya negara yang datang belajar bagaimana mereka memiliki semacam Pancasila Nigeria utusan ke Indonesia Myanmar tapi tidak kurang juga negara tetangga kita Singapura dan Malaysia ini banyak terjadi pada tahun 60-an 70-an jadi satu contoh keberhasilan dan lebih juga nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai dialog musawara dan dialog itu pas serangan teroris 9-11 pada 2001 saya menerima delegasi dari Jerman Menteri Luar Negeri Steinmeier belakang jadi Presiden Jerman datang dan Tengar Lugas mengatakan saya datang untuk belajar bagaimana melalui dialog Anda mengelola kebindekaan Indonesia sangat straightforward juga saya ikut dalam perundingan pertemuan dengan Inggris ketika Perdana Menteri Tony Blair berkunjung ke Indonesia pada 2006 mereka ingin belajar dan membentuk pengusulkan membentuk Indonesia UK United Kingdom Islamic Group dimana mereka juga ingin menimba dari pengalaman kita dan banyak negara lain secara bilateral dan multilateral khususnya melalui forum dialog antar budaya dan antaragama yang kita blokpori sejak 2022 pasca 9-11 dapat kita simpulkan bahwa sepakatan yang diraih oleh para pendiri bangsa tentang ideologi negara Pancasila dan undang-undang dasar terbukti telah menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan negara kita kecuali 10 tahun masa deviasi ketika berdasarkan perjanjian KMB tahun 49 kita dipaksa menelan konsepsi negara federal meninggalkan konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia dan kita pada tahun 50 sampai dengan tahun 59 berdasarkan undang-undang sementara 1950 kita mengalami kekacauan politik karena tidak berhasil menyusun undang-undang dasar baru tapi dari sebagian besar 78 tahun Indonesia merdeka maka Pancasila dan undang-undang 1945 telah menjadi landasan yang kokoh sejak awal memang oleh para pendiri bangsa undang-undang dasar 1945 tidak dimasukkan sebagai satu undang-undang yang permaden dia lebih sementara dan karena itu juga mereka sendiri membayangkan pada waktunya yang nanti akan bisa diperbaiki dalam sejarah kontemporer Indonesia menyusul terjadinya krisis moneter yang untuk kita menjadi krisis multidimensional yaitu krisis ekonomi pasti menjadi krisis politik krisis keamanan dan sosial maka krisis ini yang mendorong terjadinya reformasi dan salah satu produknya adalah mengamandemen undang-undang dasar 1945 dalam empat kali masa amandemen antara tahun 2000 sampai 2004 tapi yang menarik dan jangan kita lupakan bahwa kesepakatan untuk mengamandemen konstitusi undang-undang 1945 hanya terbatas pada perubahan batang tubuh ini pasal-pasal 1945 yang semula hanya 37 pasal tetapi pembukaan undang-undang 1945 tidak diganggu bukat mengapa karena di pembukaan itulah fondasi dasar tentang republik dicantumkan merubah fondasi bisa meruntukkan bangunan dan karena itu bukan hanya dalam sejarah republik 78 tahun upaya merubah fondasi itu ada masih terus terjadi misalnya fondasi ada kesepakatan untuk Indonesia menjadi negara yang bukan sekuler dan bukan negara agama berdasarkan Islam tapi yang memilih jalan tengah tawasud masih kita saksikan ada pemberontakan DITI di Jawa Barat di Sulawesi Selatan dan di Aceh ke arah mendirikan negara Islam Indonesia dan pemberlakuan syariah dan juga belakangan jemaah Islamnya dan Hizbut Tahrir juga mencoba menggeser fondasi republik konsensus fundamental lainnya yang saya anggap penting untuk saya sampaikan adalah tentang kesepakatan konsepsi negara bangsa nation state konsep bukan temuan para pendiri bangsa bukan temuan Indonesia karena dia sudah ada sejak tahun 1648 kita tahu dalam sejarah setelah runtuhnya Tata Suci Roma atau Kekaisaran Tata Suci Roma Holy Roman Empire yang eksis hampir 1000 tahun tahun 800 sampai 1800 resminya menjadikan Eropa pecah berkeping-keping menjadi entitas kecil kebagian adalah city state yang sangat terdesentralisasi negara kecil-kecil ini berdasarkan baik etnis tertentu maupun agama tertentu katolik atau protestan yang mengakibatkan perang 30 tahun di Eropa 30 year war yang sebagai akibatnya 4 penduduk Eropa lenyap perish karena karena itulah dicapai dilakukan perundingan di negara bagian Bavaria Jerman di kota perjanjian Westphalia yang untuk pertama kali lahir lahir konsep nation state negara bangsa yang tidak berpihak kepada etnik tertentu atau agama tertentu lebih jauh dari situ kalau kaitan dengan agama treaty of Westphalia ini memberikan dasar bagi sistem sekularisme yang berlaku di Eropa dan Amerika sampai sekarang karena negara harus secara tetap dibedakan dengan agama there is strict separation between state and church ini pula yang mengakibatkan kehidupan agama di negara-negara Barat merosot jangankan negara mensponsori pembelajaran agama waktu saya di Amerika di satu kelas sekolah dasar menyengarakan doa itu sudah jadi isu besar karena itu melanggar konstitusi mereka sebaliknya di kita para pendiri republik kita memilih jalan tengah antara apa yang diusulkan oleh Kibagus Adikusumo Mordiyadki Haji Sanusi bahwa Indonesia hendaklah menjadi negara Islam pada pihak lain kelompok nasionalis menolak karena itu komprominya adalah jalan tengah Indonesia bukan negara sekuler dimana ada pemisahan yang ketat antara negara dan agama antara state and church states and mosque tetapi juga Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama tapi memilih jalan tengah dimana negara berkewajiban memajukan kehidupan beragama karena itulah dalam sistem di Indonesia pelajaran agama merupakan pelajaran wajib dari SD sampai keperguruan tiga karena itulah dalam sistem identitas kita KTP kita ada kolom agama enam agama yang diakui tapi belakangan juga diperluas termasuk kolom tentang aliran kepercayaan mungkin satu-satunya di dunia negara yang KTP mencantumkan mempunyai kolom agama perdebatan tentang apa bisa menjadi negara Islam atau negara yang bukan berdasarkan agama sebetulnya sempat secara cantik menurut saya pembicaraan dan konsensusnya ketika memahami ada penolakan dari kaum nasionalis atau kelompok kebangsaan Kibagus Hadi Kusumo dari kelompok Islam menarik usulannya dan sebaliknya Ketua Dr. Rajiman dan Insinyur Soekarno yang mengusulkan agar ini tegang rasa ya sudah kita tidak menyepakat ini sebagai negara Islam tetapi syariat Islam dapat diberlakukan jadi rumusannya adalah berlakunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tujuh kata ini sempat masuk di dokumen Piagam Jakarta pada tanggal 22 Judi tetapi tidak kurang para tokoh Islam itu sendiri yang konsisten menentang pemasukan ketentuan tentang berlakunya atau pemberlakuan syariat Islam walaupun itu kepada umat Islam karena beliau mengatakan sepanjang kita sudah sepakati bahwa kita bukan negara yang berdasarkan Islam maka pemberlakuan syariat Islam bagi umat Islam itu tidak adil luar biasa kalau saya memuji perdebatan dan kesemangat konsensus para pendiri republik karena itu ketika dengan dibentuknya PPKI menjelang proklamasi dan PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus dan mulai delegasi dari daerah-daerah termasuk Indonesia Timur datang di Jakarta ada keberatan dari sebagian delegasi dari daerah utama yang mayoritas beragama Kristen terhadap pencantuman tujuh kata ini dalam pembukaan NUNAS 45 yang memfasilitasi penghapusan tujuh kata ini tidak kurang adalah tokoh-tokoh Islam yaitu Ki Bagus Adik Kusumo Ki Haji Sanusi Ki Wahid Hasim Bapaknya Kusdur jadi lagi-lagi bukan tenggang rasa tapi buat mereka juga soal prinsip bahwa jangan lagi dimasukkan tujuh kata karena sudah ada kesepakatan Indonesia bukan negara Islam dan pencantuman itu dinilai sebagai tidak adil di tengah keagungan diskusi mereka bagian-bagian penting konsensus fundamental ini dilupakan karena itulah muncul pemberontakan DITI muncul gerakan jamiah Islamia yang menjadikan Indonesia bagi-bagi negara wilayah Asia Tenggara negara Islam Asia Tenggara dan belakangan Hisbut Tahrir dengan konsep khilafah Islamia dimana Indonesia akan dijadikan dalam konsep mereka bagian dari suatu transnational state of Islam saya katakan tadi saya ingatkan tadi mengubah fondasi negara bisa berakibat pada meruntuhkan NKRI tapi kita juga harus setiap bagian mereka bisa bicara tentang negara Republik Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia bahkan tapi isinya yang berbeda itu yang seringkali juga kita bahkan pada tingkat pemerintahan pemerintahan suka lupa yang terakhir karena sudah diingatkan jam saya sudah berakhir ini mirip kebesaran para tokoh pemuda petika sumpah pemuda yang dipilih oleh mereka pada tahun 1908 adalah bahasa Melayu yang waktu itu dianud oleh 3 juta berbandingan dengan bahasa Jawa yang pada tahun 1908 dianud oleh 25 juta orang di Jawa tapi kebesaran hati mayoritas besar ini memungkinkan penerimaan bahasa Melayu Sumatera Timur menjadi calon bahasa Indonesia kurang lebih sebanding dengan kebesaran para tokoh Islam yang semula mengusulkan Indonesia sebagai narah Islam tapi malah ikut memperjuangkan tadi penghapusan tujuh kata menjelang Undang-Undang Dasar 45 di Sakat jadi semangat ini yang yang kental dalam sejarah perjuangan bangsa yang bisa jadi kalau kita tidak memahami apa dibalik kesepakatan tentang ideologi negara Pancasila Undang-Undang 45 kita membacanya hanya separa formal dan tidak menjiwai kebesaran isi keagungan isi dari nilai dibalik itu yang terefleksikan dalam perdebatan para pendiri bangsa yang terakhir kalau boleh saya sempatkan juga adalah konsensus besar tentang wilayah negara pada perdebatan BPUPK dibicarakan panjang lebar apa wilayah Indonesia yang mereka bentuk kecenderungan umum kesepakatan adalah bekas Hindia Belanda tapi ada seperti Proses Yamin yang alih sejarah yang bermimpi Indonesia termasuk Madagaskar kemudian Malaka Abah Sarawak Kabujia Selatan Filipina Selatan Thailand Selatan yang menurut saya tidak realistik karena kalau teori kesejarahan yang digunakan seluruh sistem internasional sekarang ini akan bubar dia saja Cina yang mengklaim dasar-dasar historis Laut Cina Selatan sebagai milik mereka menjadikan awasan ini memiliki konflik potensi konflik yang serius Ada juga di luar wilayah India Belanda di timur-timur Timur-timur ini sempat dipungkutsuarakan karena sebagian menganggap sukar kita tolerir dalam lingkar wilayah kita ada kantong-kantong wilayah pocket atau enclave tapi apapun perdebatannya ketika dokter Rajiman Bung Karno dan Bung Hatta dipanggil bertemu untuk bertemu dengan Marskal Terauchi di dalat dekat Saigon Vietnam Bung Karno menegaskan ketika ditanya apa yang akan menjadi wilayah Indonesia Bung Karno menegaskan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas India Belanda titik yang terakhir singkat saja mengenai konsensus mengenai warga negara peribadannya cukup panjang sebelum pertama ada masa Hindia Belanda penjajahan Belanda penduduk Indonesia itu dibagi dalam ketiga kelompok ini undang-undang undang-undang Belanda Statsblatt kelompok Eropa dan Jepang Jepang itu dikategorikan sebagai kelompok Eropa pasti di dalamnya Belanda yang kedua kelompok Timur Asing yang terdiri dari keturunan Tionghoa dan Arab yang ketiga Bumi Putra Pengelompokan ini sangat diskriminatif bahkan rasis ingat di depan-depan hotel yang dihuni Belanda di Indonesia ditulis atau restoran anjing dan inlander tidak boleh masuk jadi Bumi Putra itu disamakan dengan anjing jadi betapa rasisnya sistem penjajahan Belanda nah karena itu ketetapan para pendiri Republik adalah menghapuskan diskriminasi tadi dan menyepakati saat pengertian warga negara yang meliputi semua kelompok ketegolongan tadi yang berdasarkan undang-undang dasar saya ingat pasal 27 semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ini juga yang mematkan sistem yang sangat egaliter yang saya sebut tadi jadi dengan kata lain tidak ada lagi pembedaan pembedaan antara kita dan semua warga negara bergerudukan sama dalam hukum dan pemerintahan bahwa ada sistem yang mungkin belum konsisten dengan itu tergantung ketika saya jadi Menteri Luar Negeri misalnya saya memperkenalkan sistem rekrutmen calon diplomat yang berdasarkan yang yang bebas terbuka maksud saya terbuka dan bebas siapapun boleh melamar yang jujur bersih tidak ada korupsi yang ketiga yang berdasarkan merit dan itu terjadi jadi dalam sistem pemerintahan hal-hal seperti ini yang terus perlu disempurnakan supaya merit sistem berjalan dan kesamaan kedudukan dan hak dalam hukum dan pemerintahan terwujud sebetulnya ada bagian lain yang belum tuntas yaitu konstitus tentang pemerintahan jadi kalau elemen dari tiga berdirinya negara adanya penduduk status warga negara yang kedua tentang wilayah tadi saya sudah menyebut bekas India Belanda dan memang sesuai dengan prinsip hukum internasional usi posi dati yuris bahwa yang diserahkan kepada Indonesia itu adalah seharusnya keseluruhan bekas India Belanda dan memang seluruhan wilayah itu diperintah dari Batavia ini yang Belanda nakal pada tahun 49 Irian Barat sekarang namanya Papua dia tahan dan tidak diserahkan kepada Indonesia saya kira demikian maaf kalau saya melampaui waktu yang dialokasikan terima kasih nanti yang hal-hal yang masih ingin diketahui bisa diangkat dalam Q&A kita terima kasih baik terima kasih Bapak 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 Asan Bapak atas paparan yang sangat menarik dan memperluas wawasan kita bersama tentang bagaimana konsensus fundamental pendiri bangsa mengenai fondasi negara bangsa Indonesia Dalam hal ini saya melihat di kolom Q&A sudah ada tiga pertanyaan Bapak Asan barangkali ada tiga mahasiswa yang ingin tahu lebih banyak mengenai apa yang disampaikan Bapak mungkin perlu saya sampaikan yang pertama adalah dari Valencia Pramono Valencia menanyakan tadi disebutkan ada beberapa tokoh seperti mereka yang keturunan Tionghoa dan Arab yang juga ikut dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pertanyaannya kenapa tokoh-tokoh itu terlihat jarang atau bahkan nyaris tidak pernah dibahas dalam buku sejarah yang diajarkan di sekolah ini pertanyaan pertama Bapak Asan dari Valencia Pramono kemudian pertanyaan kedua dari Jason pendek sekali pertanyaannya kalau saya boleh pertanya Pak seberapa fleksibel atau seringnya perubahan undang-undang terjadi mungkin yang dimaksud Jason adalah perubahan undang-undang dasar bukan undang-undang seberapa fleksibel dan seringnya perubahan di dalam undang-undang dasar kemudian pertanyaan ketiga yang terakhir dari Anindya Asara Yusuf menurut Bapak bagaimana cara paling efektif untuk mengatasi ancaman separatisme bagaimana cara yang paling efektif mengatasi ancaman separatisme demikianlah Bapak Dokter Hasan Virayuda tiga pertanyaan dari mahasiswa yang barangkali bisa disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Hasan Virayuda saya persilakan pertanyaan mengapa empat tokoh keturunan Tionghoa itu tidak disebut banyak dalam sejarah ini kelemahan kita kita gampang melupakan sejarah daripada misalnya saya sudah lama berpikir kenapa pada kompleks-kompleks perumahan susah-susah mencari nama 60 nama para pendiri bangsa itu bisa disebut satu-satu jalan Rajiman jalan Soekarno Hatta tapi juga jalan empat tokoh keturunan Tionghoa yang menjadi anggota BPUPKI mereka adalah bagian dari pendiri bangsa jadi dengan kata lain terjemahan itu tidak hanya seharus dalam textbook disebutkan dan itu wajib karena itu sengaja saya menyebut ini supaya para mahasiswa yang keturunan Tionghoa juga sadar bahwa ada kontribusi tokoh-tokoh keturunan Tionghoa yang dalam konteks pendirian bangsa itu jadi ini kelemahan penulisan sejarah kita dan kelemahan kita untuk tidak mau mengingat masa lalu yang sesungguhnya sangat penting untuk diingat coba nama-nama kompleks perumahan sekitar kita saja BSD Alam Sutera Bintaro namanya itu aneh-aneh kenapa kita pakai nama pahlawan-pahlawan nasional kita jadi saya termasuk yang ikut mempertanyakan karena itu berkontribusi dengan saya menyebut tokoh tadi untuk semua kita ingat kita tahu yang kedua sebelah fleksibel atau seringnya undang-undang dasar dirubah sebagai undang-undang dasar adalah rule of the game yang paling dasar dalam kehidupan kita berbangsa dan negara ya mestinya tidak sering tapi bahwa kalau ada keperluan sesuai perkembangan nyaman ya bisa kita ubah dan tidak kurang para perancang undang-undang dasar 45 itu sendiri pada sidang-sidang BPUPK mengatakan bahwa undang-undang ini dibuat pada masa keadaan perang perang Asia Timuraya belum berakhir karena itu lingkungan juga yang membatasi mereka karena itu mereka membayangkan undang dasar itu yang mereka lahirkan itu bersifat sementara dan pada waktunya nanti bisa diperbaiki diubah pada masa order baru undang dasar 45 demi kepentingan politik pemerintahan order baru dikukukan sebagai tidak dapat dirubah ya karena Presiden Soeharto menikmati ketentuan undang dasar yang mengatakan Presiden dipilih untuk masa lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa pembatasan yang jelas maka Presiden Soeharto dipilih dan dipilih selama lima kali dan bertahta selama 32 tahun ini yang dalam pada awal era reformasi dikoreksi pada proses amandemen dan untuk diketahui yang pasal yang pertama kali di strike out dicoret pada amandemen adalah pasal mengenai masa jabatan Presiden jadi kalau sekarang terakhir ini mulai rame lagi dibicarakan tentang puluhan masa jabatan Presiden menjadi dua dari dua menjadi tiga kali dan sebagian sebagainya menurut saya itu mengingkari semangat reformasi karena justru seformasi 1997 98 99 2000 saya pada awal reformasi ketentuan yang dihapus pertama kali adalah tentuan tentang masa jabatan Presiden dari yang tidak terbatas menjadi terbatas kalau sekarang kita mau perpanjang-panjang lagi untungnya perdebatan sudah diakhiri mudah-mudahan begitu yang ketiga tentang ancaman separatisme pertama ancaman separatisme dalam artian potensi lepasnya bagian-bagian wilayah setelah negara untuk menjadi entitas negara merdeka itu bukan persoalan kita sendiri jadi ini bagian dari proses nation and state building yang kita jangan pernah lupa untuk selalu memajukannya melalui kebijakan negara tentunya kita kita adalah negara yang berusia 78 tahun relatif muda dibandingkan Sriwijaya yang eksis selama 600 tahun Majapahit lebih pendek 340 tahun seingat saya tapi dibandingkan bangsa Eropa persoalan bagi kita yang negara relatif muda lahir pasca perang dunia kedua adalah kita seperti katakan Henry Kissinger mantan Menlo dan penasihat keamanan Amerika negara-negara berkembang yang lahir pasca perang dunia kedua itu menghadapi persoalan tersendiri karena konsep berbangsanya baru ada setelah negara konsep negaranya ada bahasa kerennya state konsep presidit maksudnya nation konsep presidit state jadi konsep berbangsa itu sudah ada sudah tuntas sudah konsensus bulat sebelum negara itu ada di negara berkembang termasuk kita sebagian itu negara lahir baru bangsanya walaupun sengaja saya sebut tadi proses pergerakan kebangsaan kita sejak 1908 1908 sebetulnya kita tidak start dari zero dalam konteks pembentukan nations indonesia proklamasi mengesahkan kami bangsa indonesia dan mengesahkan pembentukan negara jadi tantangan kita dan negara berkembang adalah bagaimana kita memajukan nations and state building at the same time sesuatu yang tidak mudah Alhamdulillah kalau kita bandingkan negara lain selesai negara-negara yang dalam konflik besar Kambuj maksud saya Afghanistan kemudian Myanmar itu negara-negara yang gagal dalam proses pembentukan nations dan nation and state kita Alhamdulillah sebagai ujian kita hadapi termasuk kemerontakan untuk lepas dari Indonesia dan ketika Soviet bubar 1991 kemudian Yugoslavia bubar pada tahun 1990-an akhir di berbagai belahan dunia banyak seminar who is next yang dimasukkan who is next yang akan bubar itu adalah Indonesia tapi Alhamdulillah kita tetap eksis kita juga lebih berjaya bahkan dengan mengatakan negara-negara itu tidak mengingkari keperluan kita untuk merawat keindonesiaan kita dengan serius dan hati-hati karena kalau kita lihat pemberontakan Pereri Permesta 1957 tahun 60 di Sumatera Sumatera kemudian di Sulawesi Utara kemudian pemberontakan di Aceh sebetulnya motif utama adalah keinginan kepada daerah diberikan kekuasaan ekonomi yang lebih besar dan pembagian kue hasil tambang hutan you name it kepada daerah yang lebih besar jadi motivasi utamanya adalah ekonomi ini yang dikoreksi oleh Mada Reformasi untuk pertama kali kita menganut sistem wide ranging otonomi dimana kepada daerah diberikan otonomi dengan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar tapi lebih dari itu juga pembagian kue yang lebih besar 50% dari penghasilan daerah akan dikembalikan ke daerah tapi bagi daerah otonomi khusus seperti Aceh dan Papua 70% dengan kata lain dengan kekuasaan dan kue yang besar maka dia lebih menentramkan daerah jadi dengan katanya otonomi satu jawabannya tapi kalau menurut saya tantangan lebih besar adalah bagaimana kita menjadikan daerah itu milik Indonesia tapi menjadikan Indonesia juga milik mereka nah ini bisa direflexikan dalam berbagai kebijakan untuk mengindonesiakan Indonesia saya kira itu jawaban saya terima kasih ada satu lagi pertanyaan dari mahasiswa dan mungkin pertanyaan penutup nanti barangkali dari Pak Puspo Pak Puspo bila berkenan pertanyaan dari mahasiswa dari Mutiara Latifah bagaimana pendapat Bapak mengenai amandemen undang-undang dasar apakah perlu dilakukan demi mengikuti perkembangan atau tetap mempertahankan tanpa perubahan demi keaslian sesuai cita-cita para pendiri bangsa ini pertanyaan dari Mutiara dan nanti mungkin setelah ini Pak Puspo barangkali bisa mengajukan pertanyaan Pak Puspo silakan baik para pendiri Republik ini seperti tadi tidak mengatakan bahwa undang-undang dasar yang mereka bentuk itu permanen bahkan mereka mengatakan melihat proses pembentukan dalam suasana perang mungkin pada waktunya nanti apa yang mereka sebut sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara bisa diperbaiki di amandemen tapi konsekuensi mengubah mengamandemen aturan permainan tentang kehidupan negara juga jangan sering-sering dia bisa menimbulkan kegoncangan politik konsekuensi dari perubahan katakanlah satu artikel apakah tidak membawa konsekuensi adanya usulan lain yang nimbru untuk merubah artikel yang lain jadi bahasa Inggrisnya don't open Pandora Box karena itu kita harus sangat hati-hati dalam pemikiran untuk mengubah undang-undang dasar walaupun kita telah membuktikan bahwa karena krisis besar yang kita alami pada 97 98 dan konsekuensinya yang berubah menjadi krisis multidimensional dan sebagian dari penyebabnya itu adalah ketidaksempurnaan undang-undang dasar kita satu sisinya adalah tentang masa jabatan presiden kenapa tidak tegas jadi manusia memang aneh masa memerlukan 32 tahun untuk keselari ketentuan undang-undang dasar tentang masa jabatan presiden yang tidak memadai membuat yang melenceng baru disadari ketika krisis makanya dalam teks saya selalu saya sebut itu ke krisis to change tapi juga ketimpangan dalam praktek setidaknya yang terjadi selama masa order baru tidak adanya checks and balance eksekutif yang sangat powerful tidak hanya memonopoli kekuasaan tapi memonopoli kebenaran pada ujungnya karena itu pelanggaran HAM karena eksekutif bisa saja membela diri tampil dengan versi mereka kenapa pelanggaran itu terjadi tapi juga DPR yang tidak berfungsi karena DPR hanya berperan selama masa order baru sebagai rubber stamp parlement dia cuma asist temple dan judisiri yang tidak independen makam anggung dan lembaga pendadilan tidak independen mengapa? karena promosi hakim ada di tangan menteri kehakiman promosi dimulai dengan pendidikan baik dan buruknya tapi pemerintah yang sangat powerful itu bisa mengintervensi keputusan pengadilan jadi karena itu diubah ketentuan yang menguatkan sistem check and balances yang lain adalah kalau kita saya bisa berpanjang-panjang kalau bicara tentang perdebatan di BPUPK tentang perlu tidaknya dimasukkan pasal-pasal tentang hak asasi manusia perdebatan antara Hatta Yamin yang ingin masukkan lebih banyak pasal tentang jaminan hak asasi dan Supomo Soekarno yang dalam teori negara integralistik negara keluargaan berpesan jangan dimasukkan pasal tentang asasi tapi dengan alasan kita adalah negara keluarga tapi negara begitu besar pemimpin negara belum tentu dia bisa dekat cukup dekat dengan layatnya karena kita saksikan selama 32 tahun di masa order baru pelanggaran HAM marak sebagai bagian dari state's policy bukan ekses karena itu dalam amandemen dimasukkan bukan satu dua pasal satu bab tentang HAM ini juga langkah koreksi langkah koreksi seringkali bukan karena manusia jenius untuk merancang perlunya sesuatu harus ada tapi setelah mengalami krisis baru berpikir tentang perlunya ada jadi Hatta Yamin benar 53 tahun kemudian undang-undang dasar dalam proses amandemen dimasukkan ketentuan-ketentuan satu bab sejumlah pasal tentang akasasi manusia juga demokrasi ada sila keempat dan kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permuasa perwakilan tetapi political engineering Lorda Baru memungkinkan satu partai Kulkar partai pemerintah yang pada awalnya hanya menang 62 persen tapi dengan 25 persen anggota parlement adalah dari tentara menjadikan sejak awal Lorda Baru bahkan belakangan lebih besar pemerintah mengontrol 87 persen suara di parlement jadi parlement menjadi perpanjangan eksekutif dan itu tidak demokratis karena itu pemajuan demokrasi menjadi salah satu agenda reformasi jadi undang-undang bisa dirubah undang-undang bisa lebih sering jadi kenapa kita menyebut bicara keaslian para pendiri republik ini sendiri membayangkan bahwa suatu hari bisa diubah dan memang kita pernah ubah bandingkan dengan piagam BB sama usianya dengan lahirnya hampir bersamaan tapi betapapun tidak efektifnya tatanan dunia upaya mengubahnya kalau saya sudah hopeless saya tidak membayangkan piagam BB bisa dirubah karena untuk berubah berarti mengubah distribusi kekuasaan dan mereka negara besar yang memiliki hak veto kalau kekuasanya dikurangi dia akan menggunakan veto dan dengan itu tidak akan terjadi perubahan semoga jangan dunia tidak perlu menunggu perang dunia ketiga baru merubah piagam BB karena kalau itu terjadi tidak perlu dirubah karena peradaban manusia akan musnah dengan perang nuklir saya kira itu baik menarik bahasan terima kasih atas tanggapannya kita masih punya waktu 5 menit mungkin Pak Uspo bisa mengajukan pertanyaan singkat dan kemudian Pak Uspo bisa menyampaikan tanggapan sekaligus menutup guest lecture pada siang hari ini saya persilakan Pak Uspo baik terima kasih Pak Agus Riono atas kesempatan yang diberikan kepada saya selamat siang Pak Hasan Fira Yuda terima kasih banyak atas pencerahannya tadi terkait dengan pemakaran Bapak mengenai Risalah Sidang BPUPK itu saya memang belum sempat membaca secara menyeluruh dan dalam buku Risalah Sidang itu tetapi saya sempat membaca beberapa bagian itu diantaranya yang menarik buat saya itu ada diskusi mengenai apakah founding fathers akan memilih negara republik atau negara kerajaan lalu menariknya akhirnya itu diselesaikan dengan voting ini mungkin Pak Hasan bisa menceritakan secara ringkas juga terkait kejadian itu dalam sidang tersebut mungkin kalau masih ada waktu satu lagi soal frase orang Indonesia asli itu kan juga jadi diskusi kalau tidak salah di pembahasan undang-undang dasar itu beberapa pasal ada bunyi orang Indonesia asli seperti misalnya presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli itu kan juga sempat menimbulkan diskusi karena tadi seperti Pak Hasan bilang ada founding fathers yang juga diwakili oleh beberapa tokoh dari keturunan Tionghoa maupun keturunan Arab mungkin kalau ada waktu bisa diceritakan secara singkat Pak Hasan terima kasih pertama tentang apakah Indonesia waktu itu akan menjadi kerajaan atau republik itu memang diperlebatkan cukup panjang saya ingat K.H. Sanusi salah satu bagian dari kelompok Islam menjabarkan cukup panjang lebar tentang konsepsi negara dalam Islam beliau menyebut kemungkinan antara kerajaan dan republik tidak jauh-jauh contoh yang paling dekat bicara Islam dan sistem pemerintahan Saudi Arabia yang kerajaan walaupun beliau tidak mendorong pada pemilihan antara kerajaan dan republik tetapi menggarisbawahi prinsip dalam Islam untuk musyawarah dalam memimpin dalam mengendalikan republik jadi kesan saya memang lebih banyak pada lebih cenderung pada Indonesia menjadi republik menurut beliau saya lupa ada anggota lain yang lebih eksplisit menjadikan musyulkan Indonesia menjadi republik tapi kalau kita lihat semangat kebangsaan yang sudah menguat sejak 1908 1928 dan semangat egalitarian Indonesia atau sejak asa Nusantara feudalisme tidak mendapat tempat salah satu alasan mengapa bahasa Melayu Timur dipilih menjadi calon bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu bahasa yang sangat bertingkat kita menggunakan empat different words untuk mengadress people of different status Pak Puspol lebih tahu dari saya tapi dia bertingkat yang di era perjuangan persamaan hak karena hak kita tidak sama dengan hak penjajah maka semangat sama tinggi duduk sama rendah itu menjadi sangat kuat dan bahasa Melayu itu dirilai lebih demokratis tidak feudalistik dibandingkan bahasa Jawa yang bertingkat dan yang kedua bahasa Melayu sebagai bahasa pedagang maka dipilih bahasa Melayu Sumatera Timur itu menjadi calon bahasa Indonesia jadi itu menggambarkan pada tahun 28 pandangan yang kuat tentang bahwa negara yang mereka akan daki satu bangsa satu tanah air satu bahasa itu yang lebih egaliter yang lebih tidak feudalistik itu dan dalam sejarah juga kita lihat masa-masa pergerakan kemerdekaan kerajaan-kerajaan yang juga menjadi pendukung penjajah Belanda baca 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 tentang kerajaan Sultan di Kalimantan Selatan yang bangga sekali karena pendidikan militer di Breda dia menampilkan seragam mayor general nya yang menimbulkan antipati ketika semangat melawan penjajah itu menguat tampilan-tampilan sebagian dari kerajaan keselunanan kesultanan yang lebih pro-Blanda menimbulkan antipati terhadap feudalisme dan karena itu pada masa perang kemerdekaan maka kelompok-kelompok inilah yang menjadi sasaran Sumatera Timur di Riau kemudian di Kalimantan bahkan pilihan antara Solo dan Jogja pun Republik memprioritaskan Jogja karena dianggap Jogja lebih Republikan kan itu jadi dengan kata lain alapun ada pikiran-pikiran usulan tentang Indonesia menjadi kerajaan dia tidak cukup mendapat dukungan luas dan memang tidak mendapat tempat di Indonesia yang kedua perasa orang Indonesia asli saya kira ini efek dari warisan pengelompokan penduduk Indonesia dalam tiga kelompok tadi yang sangat diskriminatif dan rasis karena itu penghapusan pengelompokan tiga pengelompokan ini dan saya katakan tadi efek yang tersisa dari pengelompokan ini kalau dulu kaum bumi putra didiskriminasi dianggap sebagai kelompok yang terendah sisanya adalah rasa dalam pemilihan presiden calon harus Indonesia asli saya katanya yang tersisa dari apa yang dialami selama berabad di bawah penjajahan Belanda pengelompokan pengelompokan penduduk dalam strata dalam yang tidak sama tapi prinsipnya disepakati bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan yang sempat terjadi perbedaan adalah pertama dengan anggota-anggota dari keturunan Yom Hoa ketika pembicaraan tentang warga negara ada dari mereka yang mengecualikan kami tidak dapat menjadi warga negara Indonesia karena kami menganut tidak menganut sistem kebangsaan kami menganut metropolisme kosmopolitanisme yang tidak mengakui negara tapi universal walaupun ketika Bung Karno pidato tentang kebangsaan dan warga negara dan diingatkan tentang bahwa Soekarno belajar banyak dari dan terinspirasi dari pemikiran Sun Yat-sen yang menguatkan bahwa di China pun di bawah Republik Rakyat bukan Rakyat Republik China yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen itu menganut sistem kebangsaan karena itu yang menarik yang tepuk tangan paling besar itu 4-5 anggota tokoh anggota PKI yang dari keturunan China karena itu dengan begitu tidak ada lagi semacam kecurigan bahwa mereka tidak mau menjadi warga negara karena mereka menganut klasik kosmopolitanisme dan jadi itu bagusnya diskusi oleh para pendiri Republik nah perasa orang Indonesia asli ini dihapuskan karena ini juga merupakan ganjelan pada masa undang-undang dasar diubah diamanemen pada tahun 2000 sampai dengan 2004 jadi diganti dengan warga negara dalam warga negara calon presiden adalah warga negara Indonesia kalau di Amerika ada persyaratan warga negara Amerika setelah berapa tahun saya tidak ingat mungkin tidak ada dalam amendemen tentang siapa yang boleh menjadi calon presiden kalau dulu Indonesia asli sekarang hanya warga negara jadi ada pembatasan berapa lama mereka menjadi calon berapa lama menjadi warga negara sebelum menjadi calon bahkan dulu ada persyaratan agar calon presiden harus beragama Islam perdebatannya kalau mayoritas dari penduduk republik ini harus besar adalah Muslim apa perlu dicantumkan bahwa calon presiden harus beragama Islam insting pemilih akan atakan ya pilihlah yang beragama Islam walaupun saya membayangkan pada waktunya nanti kelak bukan tidak mungkin kita memilih calon presiden atau para presiden yang bukan Islam karena orang semakin matang bahkan saya pernah bicara empat mata dengan Pak Kala Bila sudah wakil presiden dia mengatakan saya tidak mimpi saya sadar saya berasal dari Sulawesi Selatan dan karena itu enggak mungkin saya jadi calon presiden walaupun beliau memulai syarat kualitas kualitatif untuk menjadi presiden Pak Luhut pernah dalam pembicaraan juga secara intim dengan saya dia punya segalanya duit pasti pengaruh tapi sangat sadar beliau enggak mungkin saya menjadi calon presiden ya itu kita sekarang tapi saya tidak menutup bahkan kalau kematangan warga negara kita pemilik kita sudah lebih baik siapapun yang punya merit punya kemampuan dan dapat dihitung menyumbang besar bagi Republik ini ya silahkan dipilih jadi dia berkembang seperti tadi asli Islam itu sudah tidak lagi dicantumkan di perubahan undang-undang dasar terima kasih terima kasih Bapak Doktor Hasan Virayuda atas papanan siang hari ini dalam acara guest lecture yang dihadiri oleh para dosen dan juga para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Civilization of Realism dengan demikian berakhir sudah acara guest lecture pada siang hari ini dengan pembicara utama Bapak Doktor Hasan Virayuda mengambil tema Consensus Fundamental Pendiri Bangsa tentang fondasi negara bangsa atau nation state Indonesia terima kasih kepada para mahasiswa para dosen dan juga kepada Pak Hasan atas kehadirannya dalam pertemuan webinar siang hari ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan sampai jumpa di guest lecture berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Hasan terima kasih Pak Agus terima kasih para mahasiswa juga terima kasih Pak Gata terima kasih para mahasiswa semua terima kasih sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sehat-sehat Bapak terima kasih Mbak Yurisa terima kasih terima kasih terima kasih